Intro Delegasi Parlemen Indonesia pada Konferensi Parlemen Negara-Negara Anggota OKI ke-14 di Maroko menegaskan dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia bagi kemerdekaan Palestina. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Nur Hayati Ali Assegaf melakukan intervensi pada sidang Nur Hayati Ali Assegaf melihat pentingnya sikap konkret negara-negara Islam terhadap kemerdekaan Palestina dengan melakukan action planning ke jalur Gaza. Karena menurutnya kemerdekaan Palestina adalah hak Palestina yang tidak ada satupun negara boleh merampasnya. Kita minta supaya PYC ini, Parlemen of OIC ini menjadi wadah dari tidak hanya berbicara mengenai Komite on Palestine tapi mewujudkan benar-benar kemerdekaan Palestina. Delegasi Parlemen Indonesia selalu berperan aktif dalam berpartisipasi untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Terlebih, salah satu prioritas nasional adalah dukungan terhadap kemerdekaan dan kemandirian bagi negara Palestina. Indonesia mengatakan bahwa kita tidak pernah punya hubungan diplomatik kepada Israel dan kita ingin sekarang kita duduk sebagai di UN Secretary Council, Security Council seperti yang selalu disampaikan oleh pemerintah bahwa aim kita, tujuan kita adalah kemerdekaan dari Palestina. Dalam kesempatan tersebut, delegasi Indonesia mendapat standing applause dari seluruh peserta sidang dengan meneriakan kebebasan Palestina dengan darah dan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Dari Sidang Puik di Rabat, Maroko, Helmy Adam, TVR Parlemen melaporkan.